Terima kasih telah menonton! 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 Jika kamu berada di sana, kamu mengambil kesempatan. Karena dalam hidup itu, kesempatan itu hanya sekaligus. Betul. Jadi kamu harus anda, kamu masih single, explore the world. Walaupun di sini gaji kamu bagus, tapi kamu masih tetap menjaga. Bersama 800 orang Bapak Ibu, 1833. Mulailah kota Dubai yang dulunya cuma padang pasir dan... ...laut saja, tidak ada orang tinggal. Tetapi sekarang kita lihat Dubai ini luar biasa. Tapi berubahnya Dubai itu baru saja Bapak Ibu. Tahun 2006 setelah dipimpin oleh Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktou. Vision for one mind yaitu, itulah Sheikh Muhammad. Kita panggilnya Sheikh Mu. Beliau... Ini Dubai kita nggak tahu lho, Rik. Biar Dubai, gimana sih Dubai? Taunya dulu Iraq buat kebagian berantem gitu. Tanah pasti yang mau perang-perang kan kue Katan. Betul. Kue sama Irah. Irah. Jadi akhirnya sampai lah saya di sini. Pertama saya ke sini juga, saya kaget ya. Saya dijemput sama sopirnya. Bukannya lagu Arab saya datang, tapi lagu India. Ah. Ternyata di sini setelah kita menaruh kaki di sini dan pekerjaan di sini ternyata memang banyak orang India. Orang India banyak makan di Dubai. Yang kedua orang Pakistan. Filipina. Tiga kali. Oh. Tiga orang Pakistan. Nah. Awal-awal dia terjun dalam dunia per-travelan. Per-travelan. Yang adalah menggaib orang-orang yang curious tentang kota Dubai. Itu awalnya bagaimana? Apakah ada sekolahnya? Atau tiba-tiba bisa karena bisa tahu lokasi Dubai yang dari ujung ke ujung kemudian bisa menjadi tour guide? Atau ada rules, aturan yang memang harus diikuti di kota Dubai? Ada. Tiba ini karena memang dia fine country ya. Ya. Jadi pertama kali dulu setelah kejari-jari kota Paris. Kebetulan anakku itu yang nomor pertama. Bebicara aku orang India. Anakku tuh kalau ngomong mulai geleng-geleng kepalanya. Dia kayak gitu. Ya. Jadi suamiku pas panggil anakku, anakku geleng-geleng. Jadi dia bilang, waduh dia, ini anak ini di depan Tuhan. Kita nggak bisa nih buat dia begitu. Terus. Nanti dia berbesar gitu kan. Kenapa kamu nggak berhenti kerja lawat anak? Karena memang Tuhan udah kasih titipan buat kita. Jadi kita nggak usah takut sama rezeki. Tuhan yang kasih rezeki. Jauh pun kamu berhenti kerja, barangkali ada rezeki yang lain. Jadi saya ngikutin lah ya. Matang-matang suami. Terat-at-rati kerja 2 tahun. Terus saya dapat informasi dari temen saya kerja di travel di Jakarta. Tuhan gali Mers. Sudiana namanya. Sudiana bilang, Fi kamu lagi ngapain? Saya waktu itu pas dia telepon, pas lagi ganti pampersnya Salwa. Pas kecil Salwanya. Ya Allah, kasian banget. Dari eksekutif sekretaris gitu ya. Kerja itu jadi upi amu. Kita bilangnya upi amu. Itu mau gimana? Kalau kita mau menikah itu nggak bisa. Kita lanjut karir. Kita pilih karir atau karir. Tapi ya seperti yang suami saya bilang. Kalau Tuhan kasih kita rezeki dari corner yang kita nggak tahu. Gara-gara temen saya itu. Dia kasih tahu tentang saya. Kalau dia bilang ada 2 bus. Orang yang mau ke Duba ini yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi butuh orang yang bisa berbahasa Indonesia. Ya dia karena percaya sama saya. Dan saya juga lebih lama di sini. Akhirnya dia bilang, ya udah deh. Coba lo ingin. Ternyata saya ngomong sama orang ofis ini. Tak bisa. Harus ada license tour guide. Jadi ada license tour guide-nya. Dan dia bilang, kamu nggak bisa sel bawa begitu aja. Harus ada tour guide license. Akhirnya saya pelajari gimana caranya nih ya. Akhirnya waktu itu dia bilang harus sekolah dulu. Akhirnya saya sekolah tour guide. Setelah 2 minggu lulus. Kita pas-pas segala macam. Jadilah saya full guide. Tapi grup pertama saya justru bukan erotis ya. Orang Jepang. Orang Jepang. Dan orang Jepang dulu experience-nya sangat unik ya. Kalau orang Indonesia itu tidak terlalu banyak detail into question. Ya kan. Suka sejarah juga only few of people gitu ya. Suka sedikit orang yang tertarik. Tapi lebih banyak suka foto-fotonya. Tidak suka yang historinya. Yang modern. Kita bawa ke Duba Musim aja. Saya inget. Ya ngapain dibawa ke Duba Musim begini. Orang miskin juga banyak di Indonesia. Kayak gitu. Saya bilang kita lihat. What is before. What is after. Jadi apa itu. Maksudnya direct inspiration. Orang Jepangnya kayak gini loh dulu. Sekarang bisa jadi kaya itu. Jara-jara apa ya. Art workers juga. Jara kerja keras segala macam. Kayak gitu. Ya kita sebagai Indonesia ada yang suka. Kayak gitu. Tapi most of them. Like 98% itu gak suka. Makanya 2% nya yang suka. Sejarah. Tentu. 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 Innocent of our eyes dan ada kata-kata arahnya. Museum of the BC nya pun seperti ini. Ya satu kata-kata yang paling popped Ia suka itu. Masa depan itu adalah belong to, the future belong to people who imagine it, design it, and execute it. Itu kata-kata yang sangat luar biasa. Jadi Matar Almahej itu orang lokal yang menulis paling jago untuk kaligrafi. Mengacak kata-kata itu. Menjadilah sebuah yang kita akan pergi ini Bapak Ibu. Ini pertama kita ke museum ini, kita foto stop saja Setelah itu baru kita ke hotel yang dibilang satu-satunya hotel bintang tujuh di dunia Kita akan melihat dari luar interior desainnya Nanti dengerin saya bagaimana asal-muasal si Burj Al Arab itu ya Jadi Shiai Muhammad itu banyak wajahnya atau wisdomnya Makanya dia itu suka dan liju untuk beliau Karena buku itu My Passion, My Story, kayak gitu Itu bagus banget buat nulis kita untuk mengatahi ruler of Dubai Kenapa Dubai ini bisa sampai begininya, jagonya Ya itu Vision for One Man, Shiai Muhammad di Rasul Al Masjid Karena beliau itu hebat, nama Idol lah ya Jadi kita biasa punya idola ini ya Kalau kaya itu My Idol itu Shiai Muhammad Karena Dubai itu kita lihat from nothing to something Tapi awal sih memang dari ayahnya ya Shiai Rashid Bin Said Al Maktoum Al Makhdun Terus disambung sama kakaknya Shiai Makhdun Bin Rashid Al Makhdun Setelah beliau meninggal tahun 2006 Langsung Shiai Muhammad jadi ruler of Dubai Jadi ruler itu pegang tiga posisi Waktu Presiden Perdana Mesir dan Dino Diva Bayangin juga pak ya Satu orang tiga posisi, gak gampang Gak gampang ya Tapi kita lihat Dubai bisa seperti ini karena Dubai is amazing Dan berkembangnya cepat sekali Sangat cepat sekali Sangat cepat Karena dulu orang taunya Senternya ada di Abu Dhabi ya Betul Betul Tiba-tiba sekarang semua Tapi sebenarnya Red Abu Dhabi itu gak terlalu banyak yang terkenal Bukannya Dubai itu ibu kota dari Dini Emirates Haram Karena lebih terkenal Dubai Dini daripada Abu Dhabinya Padahal ibu kotanya itu ada di Abu Dhabi Jadi dari sini ada kolam renangnya Terus ada Nug Hill Tower kelihatan dari sini Itu private house Yang dimana setiap orang mempunyai laut sendiri orang punya laut sendiri jadi peletak daunnya pohon itu rumah laut David Beckham ada rumah disini Sarokan ada rumah disini ya itu rumah-rumah mereka wilayah-wilayah yang sangat luar biasa mahal itu yang ditunjukkan itu? betul, jadi sebelahnya kita banget ya ini hotel favorit aku dari warna dan desainnya yang luar biasa makanya aku ajak Derry kesini karena memang cantik ya malam hari juga hampir sekali ya itu private beachnya orang-orang itu terus di sana di ujung itu ada hotel yang dibilang satu-satunya dibantu di dunia kita lagi ada di mana Kavya? Burjah Lara, this is the only one seven star hotel in the world keren kan? dia the most luxury hotel di dunia karena dia tidak punya normal room semuanya suite room 202 semuanya suite room suite suite royal, suite junior suit, deluxe suite pokoknya suite suite kayak saya ini lah 202 kamar semuanya suite room sekarang lagi ngapain? sekarang lagi mau ambil fotonya tamu-tamu biar kamu happy karena kan kita yang tahu spot bagus untuk foto ya dia nggak lihat foto? hi aduh itu di dalamnya coba lihat itu tempat helipad ada pengamain golf di atasnya terus ini adalah Waewadi waterparknya jadi kita gendep di hotel ini bisa free access ke Waewadi waterpark ini apa kare? yang itu? itu namanya Burjel Arab Burjel Arab itu yang dari kemarin ya kita tuh mikir itu nama apa? kita tuh mikir itu nama apa? kapal karena dulu penduduk aslinya juga adalah nelayan untuk mengingatkan siapa mereka jadi ibarat kacang tidak melupakan kulit ya dibuatlah itu the shape of the daal guys ingat ya Dubai aja membuat bangunan itu supaya mengingatkan asalnya mereka jadi kacang nggak lupa daripada kulitnya bener ya kan? ku sebagai manusia apalagi aku lari ya terus untuk orang yang datang ke sini kak suggestnya dari kakak apa? mereka harus kemana dulu dong kalau suggestion saya yang pertama itu mengunjungi Burjel Arab Burjel Arab jadi itu awalnya mereka karena banyak orang mengira Dubai ini keraja minyak justru minyaknya sudah mau hampir habis the biggest income itu adalah dari turis dari turis jadi yang pertama yaitu Burjel Arab sebagai tour guide harus mereka happy karena kita orang-orang mau ke Dubai kan mau buat happy jadi kita ikutin seperti selera ada tips nggak untuk berlibur di musim panas kayak gini ya? musim panas seperti ini ya saya bilang enjoy aja karena setelah pandemik ya kita 2 tahun kayaknya stranded tidak kemana-mana ya ini kayak bedol desa jadi kita enjoy aja enjoy Dubai enjoy dengan the heat karena Dubai itu juga matahari tidak menghitamkan saya 20 tahun coba tidak putih-putih juga kan jadi enjoy saja ya karena memang dia tidak tropical country makanya kalau kita jalan itu rasanya dari ini karena memang padang pasir ya kalau saya sih tidak complain ya karena melihat di other side ya bertapa bersyukur ya sebenarnya kita Indonesia itu punya the best weather tapi ya itulah kita ke Dubai ini sekarang kadang membuka eye open jadi melihat oh mereka punya semua tapi satu yang Tuhan tidak kasih weather ya selama 3 bulan ya ini Jun, Juli, Agustus itu puncak-puncaknya panas di Dubai tapi sebagai orang yang sudah 20 tahun disini tapi kita enjoy-enjoy saja ya we are blessed malah bisa di Dubai karena memang the most safest country in the world jadi Habibi come to Dubai we are with you for you yang kedua Palm Island ya ini Palm Island ini yang harus dikunjungin Palm Island Palm Island pulau yang dibuat seperti pohon kurma tapi kurma itu kan kalau di bahasa Inggris this island kurang-keren yang kira-kira the shape of the palm itu kayak belakangnya kita ini itu kurma itu desetnya kan mirip-mirip ke palm jadi kalau de palm itu lebih orang tahu Palm Island daripada beach island kurang-keren kan itu adalah de palm karena Sheikh Mohammed itu yang saya suka apa cita-citanya dulu kalau dia main ke pantai kalau orang itu kan buat castle itu di atas pasir dia itu dari umur kecil itu dia bilang saya gak mau buat kayak begini saya kepengen buat castle itu di dalam laut dia katakan itu ke teman-temannya di ketawain ah katanya bu Muhammad orang gila masa gak mau buat castlenya di dalam laut begitu selesai ini The Palm Island itu teman-temannya yang ketawain dia waktu kecil diajak kemarin aku lihat kan apa impian saya jadi kalau the dreams to reality jadi dari impian beliau menjadi kenyataan teman-temannya ketawain itu ternyata betul ya dia kan reklamasi di tengah laut karena dia maunya seperti itu bangun castle di dalam laut inilah sebenarnya impiannya beliau itu jadi memang orangnya visioner banget makanya kalau kita baca buku tentang beliau itu luar biasa orang akan terinspire apalagi ada satu-satu katanya beliau itu siapa the king of jungle ya kan lion karena apa dia berlari cepat if you want to be the king of the world you run fast fast than others jadi kamu akan jadi the king of the world makanya kenapa Dubai ini kita selalu mendengar semuanya yang dibangun ter-ter semua ya tercepat tertinggi terbesar ya itu karena dia mau the king of the world karena seperti lion itu dia mengibarat dirinya seperti lion kalau lion adalah the king of jungle dia mau sebagai the king of the world itu cita-cita merupakan gila keren banget emang kalau udah denger sejarah kayak gini ini betah cuma karena udaranya masih teruam-luam kuku apa sih bahasanya nyala panas panas kuku mendingan kita balik lagi yuk ngetek lagi yuk ngeteknya enak banget soalnya ya 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 sampe lah saya disini pertama saya kesini juga saya kaget ya saya dijemput sama supirnya bukannya lagu Arab saya dengar tapi lagu India ah ternyata disini setelah kita menaruh kaki disini dan pekerjaan ini ternyata memang banyak orang memandang orang orang India banyak ya 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 ya